Intro Mari kita berdoa Bapak di syurga kami Bersyukur bahwa dalam kebaktian kami saat ini Kami kembali mendapatkan kesempatan Dan kebebasan Untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari Untuk merenungkan sebagian firman Tuhan Kami sekali lagi mohon supaya kau hadir Dan memimpin mengarahkan memberkati Penyampaian dan penembahan firmanmu Tolong dalam menyampaikan Berikan kekuatan, jasman, pikiran, suara Berikan pengurapan, berikan kata-kata Berikan apapun yang dibutuhkan Supaya seluruh firman dan injil Ditersamaikan dengan baik, dengan benar Dan dengan sejelas-jelasnya Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Rohmu karena kami cari tanpa itu semua kami sia-sia Dan tolong kami semua yang mendengar Berikan kami hati yang terbuka Berikan konsentrasi, berikan terang Supaya kami bisa mendengar dan mengerti Dan Tuhan telah kami mengerti Berikan kami ketundukan Kalau ada orang-orang yang masih belum percaya Tuhan tolong mereka bisa percaya dan diselamatkan Sebelum kesempatan untuk bertobat itu tertutup bagi mereka Dan bagi kami yang sudah percaya Biarlah kami ditegukan Dan bisa menggunakan bahan ini dalam menginjili orang-orang lain Tuhan kami sadar sehatan pasti bekerja Tolong kuatkan semua kami Menghadapi keadaan dan pekerjaannya dalam bentuk apapun Dan kami juga titipkan listrik dan semua peralatan yang kita pakai Bahkan cuaca, kuasa dan alakan Semua tidak mengganggu caranya Pemberitaan firman sampai seluruh kebaktian selesai Terima kasih Bapak dalam nama Yesus kami berdoa Amen Ini fakta topik Murka Allah Saya kan membacakan dua ayat Nanti akan ada banyak ayat yang lain Saya pertama-tama dua ayat ini dulu Satu Tessalulika 1 ayat yang ke-10 Dan untuk menantikan kedatangan anaknya di syurga Yang telah dibangkitkan dari antara orang mati yaitu Yesus Yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang Tentunya bukan murka yang akan datang ya Murka yang sedang mendatang Lain tentunya ya Tapi nanti kita akan mungkin bahas sedikit tentang hal itu Yohanes 3.36 Barang siapa percaya pada anak yang berolah hidup yang gagal Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak Yang tidak akan melihat hidup Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya Saudara Kalau saudara minum obat Maka obat itu punya kegunaannya pasti ya Tapi juga kalau dikatakan semua obat punya side effect atau efek sampingan Ada yang ringan ada yang berat sekali Dan efek sampingan itu yang merugikan kita Saya pikir Tuhan ada kemiripannya Tuhan itu memang baik Kasih sabar Kasih karunia dan sebagainya Dan karena itu bisa menjadi berkat bagi kita Tapi Tuhan juga punya dalam tanda petik Sisi negatif Saya ingatkan Saya tidak mengatakan atau mengartikan ini sebagai kejelekan Allah Tidak Tapi dalam tanda petik sisi negatif ini Bisa merugikan umat manusia yang tidak menanggapi kasih Tuhan dan sebagainya itu dengan benar Dan sisi negatif ini yang saat ini saya ingin bahas adalah Allah itu bisa murka Sangat bisa murka Mengapa saya tekankan saudara? Sangat bisa Kalau saudara Yang banyak sekali Hampir semua dibicarakan tentang Allah Itu adalah sudut baiknya Sudut yang menguntungkan manusia Allah itu kasih Allah itu sabar Allah itu murah hati Allah itu menukasi karunia Itu yang orang sering bicarakan Tapi bahwa Allah itu bisa Bahkan sangat bisa murka Itu Nyaris tidak pernah kedenaran Padahal saudara Alkitab sangat sering sangat banyak Berbicara tentang murka Allah Dari seluruh kotba ini Saudara nanti kalian lihat Kot ayat-ayat yang saya gunakan itu banyak sekali Kalau saudara mau cepat-cepatan saja Buka konkordansi Cari murka Allah Maka keluar banyak-banyaknya saudara Saya akan tunjukkan satu ayat Yang mungkin akan mengagetkan Bagi orang-orang yang selalu pikirannya Alah kasih, alah sabar, dan sebagainya Masmur 7 ayat 12 Ayatnya yang luar biasa ya Ayatnya mengatakan Allah adalah hakim yang adil Dan Allah yang murka Setiap saat Bukan dikatakan Kadang-kadang Bukan dikatakan Sering Dia murka Setiap saat Nah gak tau Murkanya ditujukan kepada siapa saja Pisas bentar murka kesini Murka kesana Saya gak tau Tapi pokoknya Murka setiap saat Karena saudara manusia memang Setiap saat dosa Dan Orang berencek Atau dimana-mana Dia murka Setiap saat Jadi selalu Yang selalu Bicarakan kasih-kasih Sabar-sabar Mau perhatikan ayat ini ya Yang mengatakan Allah itu Murka setiap saat Dan karena Sangat penting Kalau saat Hari ini kita pelajari tentang Murka Allah ini Pertama-tama Yang akan saya bahas Adalah penyebab Dari murka Allah Hal yang pertama Manusia adalah Manusia Berdosa Dan ini disebabkan oleh Pertama dosa asal Point ayat Dosa asal Dan dosa asal ini Ada beberapa hal Yang ini saya jelaskan Pertama Adam adalah Wakil seluruh Umat manusia Dan karena itu Pada saat Adam jatuh Dalam dosa Maka Allah menganggap Seluruh umat manusia Yang diwakili oleh Adam Ikut jatuh Dalam dosa Dan saudara Jangan bicara Soal Siapa yang menganggap Adam jadi wakil Allah yang menganggap Dan jangan katakan Lu Aku gak pernah menyetujui Dia jadi wakilku Gak peduli Seorang menyetujui Seorang menyetujui Ini adalah Satu perjanjian Yang tidak Sebanding Dikatnya ya Orang yang mengadakan Perjanjiannya Allah mengadakan Perjanjian dengan kita Dia di atas Kita di bawah Dia memberikan perjanjian itu Dan kita tidak Bisa tidak Hanya bisa menyetujui Jadi pada waktu Dia menjadikan Adam wakil Nanti Kristus juga wakil Maka itu Diadakan Tanpa Persetujuan kita Ada manusia pertama Hawa pun kan Dihambil dari Tulang rusuk Adam Berarti Hawa juga Berasal dari Adam Dan Lalu keturunan semua Pasti juga Berasal dari Adam Dan dengan itu Saudara Kita tidak bisa Menerima teori evolusi Teori evolusi itu Mestinya Sekelompok monyet Yang jadi Sekelompok orang Itu ya Ya kalau Saudara mau percaya Itu ya Keturunan Nenek moyang Saudara monyet Sekarang mulai Dan lebih baik Jangan ke gereja sini Jadi bukan Untuk monyet Saya tidak percaya Teori evolusi Paper belas Tidak peduli Ilmuwan-ilmuwan Berbicara apa Dan saya tidak percaya Sama sekali Kalau memang Teori evolusi Benar Seluruh Kekesanan Hancur Lebur Hukum dosa Asal Adam itu Wakil Nanti Kristus Wakil Yang percaya Dibenarkan Itu semua Hancur Semua Maka Seluruh Kekesanan Hancur Sudah kan Saya berikan Beberapa ayat Menungguan dosa Asal ya Rumah 5 12 Sebab itu Sama seperti Dosa Telah masuk Dalam dunia Oleh satu orang Ini adalah satu orang Ini Adam ya Dan oleh dosa Itu juga Maut Demikianlah Maut itu Telah menjalar Kepada semua orang Karena semua orang Telah berbuat dosa Sudah kata Berbuat dosa Itu terjemahnya Salah Selalunya Semua orang Telah berdosa Jadi membicarakan Suatu keadaan Bukan suatu tindakan Kalau berbuat dosa Itu tindakan Tapi semua orang Telah berdosa Itu suatu keadaan Lalu Rumah 5 19 Jadi sama seperti Oleh ketidaktaatan Satu orang Ini pasti Adam ya Semua orang Telah menjadi Orang berdosa Demikian juga Ketidaktaatan Satu orang Ini pasti Kristus Semua orang Menjadi orang benar Kalau saya Berikan ilustrasi Kalau Indonesia Kirim satu tim Olahraga Apapun itu adanya Keluar negeri Dan tim kita itu Kalah Maka Orang akan Katakan Seluruh Indonesia Kalah Karena Bahkan Indonesia itu Diwakili oleh Tim itu Lagilah kita Hal seperti ini Sudah Anda bisa Ngomong Siapa yang Mau wakilkan Itu Ini adalah Kedaulatan Negara yang Pilih itu Sebagai wakil Dan sudah Nggak ikut Campur Nggak bisa Melawan Nggak bisa Apa-apa Pokoknya pada waktu Wakil itu Kalah Seluruh Indonesia Kalah Termasuk Orang-orang yang Tidak ikut Main dalam Olahraga tersebut Nah Allah Menjadikan Adam Sebagai manusia Pertama Wakil Juga dengan Cara seperti itu Dia Menentukan Titik Dan tidak Ada Bantan Apapun Yang bisa Dia terima Dan Karena itu Wakil itu Jatuh Seluruh kita Yang dia Wakili Jatuh Bersama Dengan dia Dan karena itu Sejak kita lahir Ini sekarang Poin yang kedua Sejak kita lahir Bahkan Sejak kita Ada dalam kandungan Kita adalah Orang yang Berdosa Nggak ada Sesaat pun Sudah Keberadaan Kita itu Begitu Baru mulai Sebagai janin Yang usianya Satu detik Kita sudah Adalah Orang yang Berdosa Saya punya Banyak ayat Saya berikan Nanya dua Saja Masmur 51 Ayat 7 Sesungguhnya Dalam kesalahan Aku diperanakan Dalam dosa Aku dikandung Ibuku Masmur 58 Ayat 4 Sejak lahir Orang-orang Fasik telah Menyimpang Sejak dari Kandungan Pendusta Pendusta Telah sesat Jadi saudara Sejak lahir Sejak dalam Kandungan Dalam kesalahan Aku diperanakan Dalam dosa Aku dikandung Ibuku Jadi saudara Bukan waktu lahir Waktu dalam Kandungan Sudah Ini hal yang kedua Hal yang ketiga Karena itu Sejak lahir Atau sejak Dalam kandungan Semua manusia Ada di bawah Murka Allah Tadi Orang 3 36 Itu Kita melihat Kalimat terakhirnya Murka Allah Tetap Ada Di atasnya Kalau orang itu Percaya Yesus Murka Allah Ini dicabut Tapi Kalau dia Tidak Percaya Dikatakan Tidak 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 Percaya Pasti Maka Murka Allah Tetap Jadi saudara Sejak Dalam Kandungan Sejak lahir Ada Murka Allah Karena kita adalah Orang berdosa Ini disingkirkan Kalau kita percaya Kristus Tapi hal yang tidak Ini tetap Dan begitu kita mati Belum Tinggal jatuh Dan menimpah kita Dan saudara Murka Allah Terpemerikan Kalau kita Tertimpa Murka Allah Itu Pada saat kita mati Itu betul-betul Bencana Yang sudah Bukan Main hebatnya Kan Poin B Kalau tadi Pertama Poin A Dosa asal Poin B Dosa kita Sendiri Dalam teologi Yang disebut Actual Sins Betul-betul Dosa yang kita Lakukan Kalau dosa asal Kan kita Tidak berbuat Apa-apa Jadi Risiko Tapi kalau Ini betul-betul Dosa kita Sendiri Dan saudara Apakah itu Dosa aktif Dosa pasif Apakah itu Dengan kata-kata Dengan tindakan Apakah dengan Hati pikiran Dengan motivasi Apakah sengaja Atau tidak sengaja Itu banyak macamnya Tapi pokoknya Dosa kita Itu banyak Dan ini jelas Juga Bahkan lebih Karena ini memang Tindakan kita Menyebabkan Kemurkaan Allah Saya bahasakan 1 Raja 8 Ayat 46a Apabila mereka Berdosa Kepadamu Karena tidak Ada manusia Yang tidak berdosa Dan engkau Murka Kepada mereka Ini Salomo Sudah berdoa Ada sambungannya Tentu Tapi saya Potong Kalimat ini Saja Kalau mereka Berdosa Dan engkau Murka Sudah ini Menunjukkan Manusia itu Begitu Berbuat dosa Alaknya Murka Dosa apa Saja Saya sudah Katakan Semua dosa Tapi khususnya Yang dilakukan Dengan Sengaja Dan dengan Sengaja Dan dengan sikap Tegar Tengkuk Dan Sudah Kita semua Cukup Tegar Tengkuk Untuk pegang Dosa Ada yang Banyak Itu saja Saya Kalau tidak Yakin Ada satu Dari kita Yang tidak Punya Dosa Sadar Tengkuk Dan Tegar Tengkuk Saya Berikan Contoh Sudah Dan Ini Bukan Hanya Orang Yang Bukan Orang Perdayaan Orang Yang Sengaja Dan KRPDW Banyak Di antara Orang Yang Percaya Yang Pertama Contohnya Musa Pada Waktu Menolak Untuk Melayu Tuhan Musa Ini orang Beriman Tapi Pada Waktu Dia Pertama Dipanggil Tuhan Coba Lihat Kalau 4 13 Tapi Musa Berkata Ah Tuhan Utus Kiranya Siapa Taja Yang Patut Kau Utus Dia Dih Utus Tuhan Bebatkan Bangsa Israel Dari Perbudakan Mesir Dia Tahu Dia Takut Dia Pakai Masa Tidak Tahu Dan Dia Bila Utus Siapa Saja Pokoknya Bukan Aku Sudah Orang Menolak Panggilan Tuhan Menjadi Apa Tuhan Tuhan Tidak Peduli Apapun Alasannya Ini Yang Terjadi Maka Bangkit Lah Murka Tuhan Tuhan Musa Dan Dia Berfirman Bukankah Disitu Harun Orang Lebih Tukah Kamu Aku Tahu Yang Pandai Bicara Laki Pula Ia Telah Berangkat Menjumpai Engkau Dan Apabila Engkau Ia Terbesuka Sita Dalam Hatinya Tuhan 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 Murka Tapi Tetap Meneruskan Rencananya Kamu Harus Mau Atau Tidak Mau Seandainya Musa Tetap Maksa Tidak Mau Mungkin Dia akan Mengalami Apa Yang Yunus Alami Tidak Tapi yang Jelas Disini Dosanya Penolakan Itu Dosa Membuat Murka Alah Dalam Dia Contoh Kedua Israel pada Waktu bersungguh-sungguh Kita sudah Berulang kali ya Bilangan 11 ayat 1 Pada suatu kali Bangsa itu bersungguh-sungguh Di hadapan Tuhan Tentang nasib buruk Mereka Dan Ketika Tuhan Menegangnya Bangkitlah Murkanya Kemudian Menyalalah Api Tuhan Di antara mereka Dan Merajal Tapi tempat Perkemaran Ini api Sungguh-sungguh ya Jadi Begitu Murka Sampai Api Menyelap Menyala Kita Tentu hari Waktu Bahas Kejadian 16 Kejadian 17 Pada awal-awal Keluar dari Mesir Bersungguh-sungguh Tuhannya masih sabar Saudara Tapi Kita bilangan Sudah Bersungguh-sungguh Berulang kali Tuhan Hajar mereka Habis-habis Jadi saudara Bersungguh-sungguh Contoh dosa Dan Tuhan mendengar Bangkit Murkanya Contoh ketiga Meriam dan Haram Laki-laki Doanya orang Beriman Tapi Mengatang-ngatai Musa Hanya Di hati Sebetulnya Mungkin mereka Merasa Itu adeku Aku lebih tua Kok sana Dibanggil Mungkin itu Tapi pokoknya Mereka Mengatakan Musa Dan itu Memangkitkan Murka Bilangan 12 899 Mengapakah Kamu tidak Takut Mengatai Hambaku Musa Semangat Bangkit Murka Tuhan Tuhan Mereka Lalu Panggil Laya Jadi saudara Hanya Mengatang-ngatai Saudaranya Sendiri Adeknya Tuhan Yang Amuk Adeknya Mungkin Yang Amuk Tapi Tuhan Yang Amuk Yang Kempat Israel Tidak Melakukan Kewajiban Terhadap Tempat Kudus Atau Mesbah Di dalam Bilangan 18 Ad 5 Ini Ditujukan Untuk Imam Kalau Yang Naitin Ya Dan Kamu Ini haruslah Melakukan Kewajipan Mengenai Tempat Kudus Dan Kewajipan Mengenai Mesbah Supaya Orang Israel Jangan Lagi Tertimpa Oleh Murka Jadi Ini Untuk Imam Kalau Imam Tidak Mau Melakukan Maka Israel Bisa Tertimpa Murka Lalu Ayat Selanjutnya Agak Panjang 2 Tawarik 29 Ayat 3 Sampai Ayat Yang 10 Pada Tahun Pertama Pemerintah Dalam Bulan Yang Pertama Ia Membuka Pintu Pintu Rumah Tuhan Yang Merantangkan Para Imam Dan Orang Orang Lewi Dan Mengumpulkan Mereka Di Halaman Seberat Timur Katanya Kepada Mereka Dengarlah Orang Orang Lewi Sekarang Kuduskanlah Dirimu Dan Kuduskanlah Rumah Tuhan Alah Nenek Moyang Keluarkanlah Kecemaran Dari Tempat Kudus Karena Nenek Moyang Kita Telah Berubah Setia Mereka Melakukan Apa Yang Jadi Mata Tuhan Alah Kita Telah Meninggalkannya Mereka Telah Memalingkan Muka Dari Kediaman Tuhan Dan Membelakanginya Bahkan Mereka Menutup Pintu Pintu Balai Rumah Tuhan Dan Memadamkan Segala Pelita Mereka Tidak Membakar Korban Ukupan Dan Tidak Mempersebar Korban Bakaran Bagi Allah Orang Israel Di Tempat Kudus Sehingga Murka Tuhan Menimpa Yehuda Dan Yerusalem Ia membuat Mereka Menjadi Kenerian Kedahsyatan Dan Sasaran Seperti Yang Kamulia Dengan Matamu Sendiri Karena Hal Itulah Dan Anak Lelaki Dan Anak Perempuan Kita Berserta Istri Kita Menjadi Tawanan Sekarang Aku Bermaksud Mengingkat Perjanjian Dengan Tuhan Allah Israel Supaya Murkanya Yang Menyalah Itu Undur Daripada Kita Kalau Gereja Tidak Diperhatikan Pada Saat Itu Kemah Suci Oh Baik Allah Sudah Kira Kalau Baik Allah Tidak Diperhatikan Maka Tuhan Yang Murka Sekarang Tidak Ada Baik Allah Yang Ada Gereja Dan Bukan Cuma Satu Ada Banyak Tapi Sama Sudah Berlaku Hukum Yang Sama Selama Gereja Itu Bentuk Tuh Allah Gereja Dan Tuhan Tidak Peduli Maka Murka Tuhan Itu Akan Menyala Atas Tidak Sudah Kalau Itu Gereja Kesat Itu Bukan Gereja Di Tuhan Tapi Selama Itu Gereja Benar Maka Kita Harus Peduli Pada Gereja Yang Benar Sudah Apakah Bukan Gereja Kita Tidak Jadi Soal Sudah Kalau Kita Tahu Ada Gereja Yang Benar Dan Tidak Dipedulikan Sampai Mau Hancur Kita Harus Ikut Campur Bukan Hanya Gereja Kita Sendiri Saja Kita Hidup Untuk Seluruh Kerajaan Alat Di Bumi Ini Atau Untuk Gereja Universal Bukan Gereja Lokal Memang Kalau Ada Apa-apa Ya Karena Hanya Gereja Lokal Tapi Kalau Ada Sesuatu Terjadi Gereja Gereja Yang Lain Tetap Kita Harus Peduli Dan Harus Ikut Campur Sekarang Poin Contoh Yang Kelima Saudara Dosa Yang Kelima Ini Adalah Melanggar Kekudusan Hari Sabat Di Dalam Nehemiah 13 15 18 Pada Masa Kuliah Di Yeuda Orang-orang Mengirim Memeras Anggur Pada Hari Sabat Pulau Orang-orang Yang Membawa Berkas Berkas Gandum Dan Memuat Juga Anggur Buah Anggur Dan Buah Ara Dan Pelbagai Muatan Yang Mereka Bawa Ke Yerusalem Pada Hari Sabat Aku Memperingatkan Mereka Ketika Mereka Menjual Bahan-Bahan Makanan Juga Orang Tius Yang Tinggal Disitu Membawa Ikan Dan Berbagai Barang Dagaman Dan Menjual Itu Pada Orang-orang Yeuda Pada Hari Sabat Bahkan Di Yerusalem Lalu Aku Menyesali Pemuka Pemuka Orang Yeuda Kataku Bara Mereka Kejahatan Apa Yang Kamu Lakukan Ini Dengan Melanggar Kekudusan Hari Sabat Bukankan Nenek Oyang Telah Nenek Oyang Telah Berbuat Demikian Sehingga Allah Kita Mendatangkan Seluruh Malah Petak Atas Kita Dan Atas Kota Ini Apakah Kamu Bermaksud Memperbesar Murka Yang Menimpa Israel Dengan Melanggar Kekudusan Hari Sabat Ada Orang-orang Yang Ekstrim Hari Sabat Orang-orang Yahudi Pada Jamannya Yesus Itu Tokoh Tokoh Itu Ekstrim Luar Biasa Mereka Tidak Ada Ciptaan Mereka Sendiri Menyebabkan Hari Sabat Menjadi Hari Yang Luar Bisa Memberatkan Tapi Zaman Sekarang Ini Saya Melihat Kecenderungannya Adalah Sangat Berkebalikan Orang-orang Menyepelekan Hari Sabat Pada Hari Sabat Kita Bekerja Pada Hari Sabat Kita Melakukan Semua Urusan Kita Urusan Sehari-hari Kita Bahkan Tidak Ke Gereja Tanpa Alasan Yang Bisa Dipertang Menjawabkan Kalau Tuhan Murka Para Israel Kamar Sabat Dilanggar Dengan Tetap Bekerja Dan Sebagainya Saya Pikir Dia Nak Murka Kalau Sudah Lakukan Hal Yang Sama Alah Itu Alah Yang Tetap Tidak Berubah Di Dalam Persoalan Keadilan Dan Kesuciannya Dia Benci Dosa Hari Sabat Untuk Dia Dan Seharusnya Tidak Bisa Kita Langgar Saya Nak Kita Pendiri Dosa Yang Kenal Ada Janganlah Kamu Mengikuti Alah Lain Dari Antara Alah Bangsa Bangsa Sekeliling Tuhan Alamu Adalah Alah Yang Cemburu Di Tengah 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 Mu Supaya Jangan Bangkit Murka Tuhan Alamu Tengah Engkau Sehingga Ia Memunahkan Engkau Dari Muka Bumi Alah Lain Itu Banyak Sekali Bisa Orang Orang Yang Kita Cintai Biasanya Apakah Itu Pacar Suami Atau Istri Atau Orang Dua Atau Anak Atau Adik Atau Kakak Atau Teman Teman Baik Atau Itu Adalah Sesuatu Bisa Binatang Bisa Hobi Bisa Apakah Pokoknya Ada sesuatu Yang Jadikan Saingan Allah Atau Utamakan Lebih Dari Allah Maka Itu Alah Lain Memang Kalau Disini Alah Lain Ada Alah Bangsa Bangsa Sekelilingmu Kelihatannya Dewa Itu Juga Termasuk Tetapi Untuk Kita Rasanya Kalau Berhala Mungkin Gak Ada Tapi Alah Lain Dalam Bentuk Orang Atau Sesuatu Yang Menyenangkan Duit Pekerjaan Dan Sebagainya Makanan Pesta Piknik Jalan-jalan Itu Yang Ketujuh Mengabekan Firman Tuhan Dan Ancamannya Dua Raja Jajah 12 Eduk 13 Pergilah Mintalah Petunjuk Tuhan Bagiku Bagi Rakyat Dan Bagi Seluruh Yudha Tentang Perkataan Kitab Yang Ditemukan Ini Sebab Hebat Kehangatan Murka Tuhan Yang Bernyalah Terpita Oleh Karena Kita Tidak Mendengarkan Perkataan Kita Pilih Dengan Berbuat Tepat Seperti Yang Tentang 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 Tuhan Tidak Disa Murka Tuhan Menyala Ulangan 29 Ayat 1920 Tetapi Apabila Seseorang Pada Waktu Mendengar Perkataan Sumpah Serapa Menyangka Dirinya Tetap Diberkati Dengan Perkata Aku Akan Selamat Walaupun Aku Berlaku Degil Dengan Demikian Dilenyapkannya Baik Tanah Yang Kegenaman Maupun Kekeringan Maka Tuhan Tidak Akan Mau Sekarang Sumpah Serapa Yang Petul Dalam Kita Ini Akan Menghinggapi Dia Dan Tuhan Akan Menghapuskan Namanya Dari Kolong Nanit Soalnya Hati-hati Banyak Fiatman Diberitakan Di Gereja Ini Soalnya Ngerti Banyak Tetapi Tidak Mau Mentah Hati Memang Kita Pasti Jatuh Tidak Tapi Yang Saya Inginkan Kita Ada Keinginan Mentah Hati Kalau Ada Keinginan Mentah Hati Dan Kelemahan Daging Kita Menyebabkan Jatuh Ya Sudah Mau Diabahkan Gak Ada Yang Jatuh Tapi Kalau Kita Tidak Ada Keinginan Itu Yang Disengaja Dan Ini Membangkitkan Murka Yang Ketelapan Mengolok-ngolok Nabi Nabi Dan Utusan Utusan Tuhan Dua Tala Tiga Nama Et Nambelas Tetapi Mereka Mengolok-ngolok Utusan Utusan Allah Itu Menghina Segala Firmanya Mungkin Lagi Pemulihan Sudah Hamba Tuhan Itu Mewakili Tuhan Pada Waktu Hamba Tuhannya Itu Dihina Diolok-olok Dan Sebagainya Maka Secara Tidak Langsung Itu Semua Ditujukan Kepada Tuhannya Sendiri Mengapa Pada Waktu Elisa Dikatakan Boda-boda Dan Sebagainya Itu Elisa Mengutuk Mereka Keluar Berapa Dua Ekor Beruang Mencapai Capai 42 Anak Dan Orang Serikali Bisa Tuhan Kok Kejam Sekali Anak Itu Bukan Anak Kata Ibnan Yang Digunakan Sudah Remaja Atau Pemuda Dan Itu Sudah Bisa Bertanggung Jawa Jadi Kalau Mereka Kurang Ajar Tapi Tuhan Maka Murka Tuhan Terjadi Seperti Disini Tapi Dalam Kasus Itu Keluar Beruang Dipakai Bunuh Mereka Kesembilan Bersekutu Dengan Orang Fasik Bersekutu Dengan Orang Fasik Itu Tuhan Tidak Senang Dua Kawal 19 Ayat 2 Ketika Itu Yehu Bin Hanani Perlihat Itu Pergi Menemunya Dan Berkata Para Raja Yusafat Sewajarnya Engkau Menolong Orang Fasik Dan Bersahabat Dengan Mereka Yang Membenci Tuhan Karena Hal Itu Tuhan Murka Terhadap Engkau Saudara Yusafat Ini Raja Yang Saleh Sebetulnya Tapi Ngadapi Musuh Dia Bersekutu Dengan Seorang Raja Yang Berengsek Dan Ini Menimbulkan Murka Tuhan Saudara Hal Ini Luar Biasa Sering Terjadi Kita Kristen Sungguh Kalau Perlu Kadang-kadang Kita Bersekutu Dengan Kristen Kristen Yang Kita Tahu Sesat Nah Demi Lawan Yang Lebih Besar Saudara Hati-hati Dengan Hal-hal Seperti Itu Ini Sesuatu Yang Kelihatannya Ya Politik Kan Tapi Saudara Tuhan Tuhan Tidak Senang Politik Politik Kalau Orang Membenci Tuhan Kita Wajib Benci Mereka Tuh Bahkan Atau Hancurkan Dia Bukannya Kita Bersekutu Dengan Dia Hal Yang Kesepuluh Hal-hal Duniawi Kulut Setiga Dimana 6 Karena Itu Matikan Dalam Dirimu Segala Sesuatu Yang Duniawi Yaitu Percabulan Kenajisan Hawa Nafsu Nafsu Jatan Juga Keserakan Yang Sama Dengan Penyebab Berhala Semuanya Itu Mendatakan Murka Allah Atas Orang-orang Durhaga Cuma Kata-kata Atas Orang-orang Durhaga Ini Diletakkan Di Tanda Kurung Tegak Dan Ini Bagian Yang Diperdebatkan Keasliannya Tidak Ada pun Tidak Masalah Jelas Atalah Orang-orang Di atas Yang Dibicarakan Saudara Apakah Saudara Sadar Saudara Atal Orang Yang Banyak Berpondosa Dan Apakah Saudara Sadar Bahwa Dosa Dosa Saudara Menyebabkan Allah Murka Kepada Saudara Sekarang Saudara Poin Yang Kedua Apa Nyebabkan Kemurkaan Allah Tadi Dosa Manusia Itu Berdosa Itu Pertama Kedua Kekudusan Atau Kesucian Dan Keadilan Allah Saudara Sekalipun Manusia Itu Berdosa Bahkan Sangat Berdosa Kalau Allah Tidak Suci Kalau Allah Tidak Adil Maka Bisa Saja Manusia Dosa Beno Cuek Saja Pedulian Bukankah Pemerintah Juga Bisa Begitu Polisi Juga Bisa Begitu Hakim Juga Bisa Begitu Kalau Pemerintah Itu Berengsek Kalau Hakim Itu Berengsek Kalau Polisi Itu Berengsek Ada Kejantan Bagaimanapun Dia Cuek Aku Nanggah Itu Dapat Apa Biar Ini Terjadi Di Mana Banyak Banyak Tapi Saudara Allah Memang Suci Dan Dia Memang Adil Dan Karena Itu Tidak Bisa Dia Due Pada Waktu Manusia Berdosa Dia Pasti Murka Pada Waktu Manusia Berbuat Dosa Atau Berbuat Hal Yang Tidak Benar Banyak Orang Saudara Khususnya Sekte Saksi Yehova Yang Begitu Menekankan Atau Terlalu Menekankan Kasih Allah Sampai Mengatakan Bahwa Allah Itu Tidak Akan Menghukum Orang Berdosa Tapi Sebenarnya Selalu Mengampuni Orang Berdosa Tidak Peduli Mau Pertanya Tidak Bertopat Tidak Bagaimana Kalau Sampai Mati Tidak Bertopat Tidak Pertanya Bagaimana Mereka Cuma Dilenyapkan Dimusnahkan Neraka Itu Tidak Ada Manusia Berdosa Yang Tidak Pertanya Dilenyapkan Hilang Keberadaannya Karena Allah Itu Katanya Mereka Kasih Tidak Mungkin Menyiksa Manusia Di Neraka Selama Namanya Tapi Sudah Semua Itu Menghapuskan Kesucian Dan Keadilan Allah Dan Kalau Ajaran Mereka Benar Maka Semua Ayat Tentang Neraka Mesti Dipotong Dari Alkitab Dan Banyak 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 Saya Baik Saksi Hufa Maupun Masih Advan Nari Ketujuh Yang Berkata Neraka Nggak Ada Atau Mereka Berkata Masuk Neraka Neraka Ada Tapi Masuk Ilang Padahal Dimana Mana Dikatakan Hukumannya Hukuman Gekal Api Yang Gekal Ulat Ulat Yang Tidak Bisa Mati Untuk Apa Apinya Tidak Bisa Mati Dan Ulat Bisa Mati Kalau Orangnya Begitu Masuk Musnah Dan Kerjanya Ulatnya Disana Dan Kerjanya Apinya Disana Apa Perlunya Neraka Itu Nerakanya Ya Tidak Usah Kekal Buat Apa Buat Saja Neraka Sudah Tidak Perlunya Kok Alhamdulillah Saya Bicara Lain Neraka Jelas Ada Dan Sudah Akan Masuk Kesana Selama Lamanya Kalau Sudah Sebagai Orang Tidak Punya Juri Selamat Sudah Ajar Mengatakan Neraka Tidak Ada Alat Terus Kasih Sabar Dan Sebagainya Menghapuskan Kesucian Dan Keadilan Allah Padahal Sudah Dibicarakan Banyak Ait Juga Mari Kita Lihat Sudah Ya Sebagai Keseimbangan Jangan Lihat Cuma Kasih Dan Sabarnya Tapi Kesucian Keadilannya Ini Menyebabkan Murka Ini Kita Kita Akan Melihat Nah Satu Nika Tuhan Panjang Sabah Dan Besar Kuasa Saya Tidak Menutup Mata Terpanjang Sabarnya Tapi Yang Saya Tekankan Saat Ini Belakang Tetapi Yang Tidak Sekali Membebaskan Dari Hukuman Orang Yang Bersalah Tidak Sekali Kali Ibrahim 12 29 Sebab Allah Kita Adalah Api Yang Menghanguskan Apa Itu Kedengarun Enak Kalau Dialami Kedengarun Api Yang Menghanguskan Ya Gak Enak Sudah Mas 7 12 Tadi Saya Baca Allah Adalah Hakim Yang Adil Dan Allah Yang Murka Setiap Saat Yang 27 Maka Teringatlah Mulit-mulitnya Bahwa Ada tertulis Ini Waktu Yesus Obra Apri Cinta Untuk Rumahmu Menghanguskan Aku Bandingkan Rumahmu 69 Sendiri Ini Dikutip Dari Sana Poin E 1 Samuel 6 Dan 20 Dan Ia Membunuh Beberapa Orang Betsemes Karena Dalam tabut Tuhan Yang Membunuh 70 Orang Dari Rakyat Itu Rakyat Itu Berkabung Karena Tuhan Menghajar Mereka Dengan Dasyatnya Dan Orang-orang Betsemes Berkata Siapakah Yang Tahan Berdiri Di Tuhan Terima Kepat Sampai Yang Berangkat Meninggalkan Kita Keliatannya Cuma Melihatnya Kedalam Tabut Tapi Dia Bunuh Mereka Apa Yang Bagi Kita Itu Rasanya Dosa Remeh Bagi Tuhan Itu Sama Kandar Remeh Karena Tabut Itu Khususnya Atasnya Itu Dan Simbol Kehadiran Tuhan Dan Dia Sudah Larang Hal Itu Pada Waktu Mereka Berani Intep Intep Segala Macem Ini Antara Ketidak Peduli Antara Firman Tuhan Dan Sikap Meremehkan Merendahkan Tuhan Dan Itu Bukan Dosa Yang Ringat Karena Tuhan Hajar Dengan Begitu Hebat Dia Bunuh Tak Main 70 Orang Dan Orang-orang Betsemes Berkata Siapa Yang Tahan Berdiri Tuhan Alah Yang Kudus Begitu Kudus Begitu Suci Tuhan Sedikit Pun Rasanya Bagi Dia Remeh Bagi Dia Bukan Remeh Karena Dia Begitu Suci Memang Sudah Ya Kalau Dibandingkan Dengan Mengkai Mengkai Ya Yang Hitam Kelihatan Hitam Mas Ya Mengkai Lebih Lagi Yang Hitam Tidak Terlalu Kelihatan Hitam Sudah Tapi Kalau Bukunya Putih Buar Sik Makin Putih Yang Hitam Makin Kelihatan Hitam Nah Kayaknya Mau Putih Cedat Cedat Sama Orang Yang Langka Cedat Sama Orang Yang Witam Orang Papua Kayak Orang Negro Kayak Wah Sedara Kelihatan Putih Semua Itu Ada Semacam Berbandingkan Dengan Dosanya Orang Yang Tak Karu Karuan Tapi Lihat Kesucian Allah Itu Membuat Dosa Yang Sekecil Apapun Menjijikan Luar biasa Seperti Dia Sekarang Hal Yang Ketiga Alasan Ketiga Adalah Kecemburuan Dari Allah Tadi Nomor Dua Kita Sudah Pelajari Adil Dan Suci Sifat Adil Suci Dari Allah Sekarang Satu Sifat Yang Sangat Jarang Dibicarakan Allah Itu Adalah Allah Yang Cemburuan Perhatikan Cemburu Itu Bahasa Inggris Memang Dibedakan Envy Itu Iri Hati Jales Itu Cemburu Seringkali Di Alkitab Kita Campur Adukan Keliru Mestinya Cemburu Tulis Iri Kalau Kita Dilarang Oleh Hukum Yang Kesepuluh Untuk Iri Hati Menginginkan Punya Orang Iri Hati Dilarang Tapi Cemburu Itu Bukan Sesuatu Yang Buruk Cemburu Harus Ada Kalau Cinta Itu Ada Kalau Saudara Punya Pancara Atau Punya Suami Atau Istri Gacem Buruk Belas Saudara Laki Ini Pacar Atau Istri Sudara Deket Cuma Cewek Lain Cewek Lain Geblok Rangkul Rangkul Cium Cium Ya Kap Tenang Itu Buangan Pacar Pacarnya Berarti Gak Cinta Kalau Dia Cinta Gak Bisa Dia Gak Cemburu Apakah Salah Cemburu Gak Cemburu Buta Gak Cemburu Keterlaluan Sampai Duduk Jejer pun Sudah Diamui Dia Dia Pesat Suruh Pindah Apa Lain Segera Berasa Itu Lain Tapi Kalau Memang Gelagat Yang Gak Menyenangkan Dan Dia Cinta Cemburu Harus Gak Temburu Buruk Alah Saudara Dia Cinta Kepada Kita Dan Karena Itu Pada Waktu Kita Tidak Sembah Dia Kita Sembah Patung Alah Lain Dan Cegak Sebagainya Ada Pokoknya Sesuatu Jadi Saingan Bagi Dia Sesuatu Seseorang Atau Dema Atau Apapun Itu Membangkitkan Kecemburuan Dia Dan Membuat Dia Murga Mari Kita Lihat Keluaran 20 Ayat 36 Jangan Ada Padamu Alam Lain Di Sebab Aku Tuhan Alah 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 Yang Cemburu Yang Membalaskan Kesalahan Bapak Bara Anak Anak Yang Ketiga Dan Keempat Dari Orang Membenci Aku Tapi Aku Melunjukkan Kau Sesuatu Yang Berapa Ribu Orang Yaitu Mereka Yang Mengasih Aku Dan Yang Berpegang Pada Perintah Perintahku Saudara Cemburunya Ini Dan Pembalasannya Ini Oleh Para Pembalas Dihubungkan Baik Hukum Pertama Maupun Hukum Kedua Jadi Bukan Hanya Ayat Empat Tapi Lima Yang Berhubungan Tapi Ayat Tidanya Juga Hukum Pertama Juga Lalu Keluar Yang 34 Ayat Perbelas Janganlah Engkau Sujud Menyembah Berapa Alah Lain Karena Tuhan Yang Namanya Cemburuan Adalah Alah Yang Cemburu Saya Tidak Tau Kenapa Terjemahan Indonesia Terjemahkan Dua Kata Berbeda Yang Pertama Terjemahkan Cemburuan Yang Kedua Cemburu Kata Ibran Yang Dikudakan Sama Dalam Bahasa Itulah Juga Diterjemahkan Sama Jelus Jelus Jadi Kenapa Cemburuan Mestinya Cemburuan Itu Cemburu Yang Namanya Cemburu Adalah Allah Yang Cemburu Dua Kata Yang Sama Calvin Memberikan Komentar Sebagai Berikut Tentang Kata Atau Nama Cemburu Banyak Dia Dikasih Nama Diberikan Nama Itu Cemburu Ini Kata Kata Calvin Saya Telah Menjelaskan Dalam Arti Apa Yang Disebut Seorang Allah Yang Cemburu Tapi Dalam Keluaran 34 Ayat 14 Musa Tidak Menganggap Cukup Untuk Hanya Menghormati Allah Dengan Gelar Ini Tetapi Untuk Menguatkan Ia Telah Menambahkan Bahwa Ini Adalah Namanya Sebab Kita Tahu Bahwa Ia Tidak Lebih Bisa Menahan Seorang Teman Atau Partner Atau Seorang Saingan Untuk Dibandingkan Dengan Dia Daripada Ia Bisa Membuang Kealahannya Atau Menyangkal Dia Meniru Jadi Saudara Kecemburuan Itu Begitu Kuat Sampai Ditambahkan Sebagai Namanya Dia Tidak Bisa Menahan Seorang Teman Partner Atau Saingan Dibandingkan Dia Membuang Kealahannya Atau Menyangkal Dia Sendiri Ini Sama Tidak Bisanya Ini Bukan Lebih Daripada Ini Tidak Ini Tidak 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 Begitu Hebatnya Kalau Allah Tidak Bisa Membuang Kealahannya Kita Setuju Mudlah Allah Bisa Berhenti Jadi Allah Ya Dia Bukan Allah Allah Bisa Menyangkal Dirinya Lalu Berduta Tidak Menempati Janji Itu Tidak Bisa Itu Murnlah Tidak Mungkin Sama Juga Kalau ada Saingan Dia Tidak Bisa Menahan Diri Sama Karena Namanya Cemburuan Cemburu Bukan Bukan Ada Ulan Nomor Ke 15 Janganlah Kamu Mengikuti Allah Lain Dari Antara Allah Bangsa Bangsa Sekelilingu Tuhan Alamu Adalah Allah Yang Cemburu Tengah 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 Coba Jangan Bangkit Murka Tuhan Alamu Tengkau Sehingga Ia Memunahkan Engkau Dari Muka Bumi Bandingkan Dengan Ayat Lanak Ya Bilang 25 Pinayas Anak Elia Sar Anak Imam Harus Telah Menyurutkan Murkaku Daripada Orang Israel Oleh Karena Ia Begitu Dia Member Kehormatanku Di Tengah Tengah Mereka Sehingga Tidaklah Kuhabisi Orang Israel Dalam Cemburu Kuh Ulangan 32 16 Sampai 21 Mereka Membangkitkan Cemburunya Dengan Allah Asing Mereka Menimbulkan Sakit Hatinya Dengan Dewa Kekejian Mereka Mempersemakan Korban Kepada Roh-roh Jahat Yang Bukan Allah Kepada Allah Yang Tidak Mereka Kenal Allah Baru Yang Belum Yang Kepadanya Nenek Boyangmu Tidak Gentar Gunung Batu Yang Memperanakan Engkau Telah Kau Lalaikan Dan Telah Kau Lupakan Allah Yang Melayakan Engkau Ketika Allah Melihat Hal Ini Maka Yang Menolak Mereka Karena Ia Sakit Hati Oleh Anak Anak Laki Laki Dan Perempuan Yang Berfirman Aku Menyembunyikan Wajah Kutat Mereka Dan Melihat Bagaimana Kesudahan Mereka Sebab Mereka Ini Suatu Angkapan Yang Bengkok Anak Anak Yang Tidak Mempunyai Kesetiaan Mereka Membangkitkan Cemburu Dengan Yang Bukan Allah Mereka Menimbulkan Sakit Hatiku Dengan Berhala Mereka Sebab Itu Aku Akan Membangkitkan Cemburu Mereka Dengan Yang Bukan Umat Dan Akan Menyakiti Hati Mereka Dengan Bangsa Yang Bebal Ini Bicara Soal Israel Mereka Bangkitkan Cemburu Dengan Yang Bukan Allah Sampai Dewa Dan Bakainya Allah Kayaknya Membalas Aku Bangkitkan Cemburu Mereka Dengan Yang Bukan Umat Tadinya Ini Kamu Bangkitkan Cemburu Aku Bangkitkan Cemburu Dengan Yang Bukan Umat Aku Cari Orang Orang Pilihan Dari Bangsa Bangsa Yang Layah Dan Sebagainya Sedangkan Itu Saya Percaya Memang Israel Bukan Lagi Bangsa Pilihan Bonyol Sekali Barusan Di Grup Mana Kota Masih Tetap Di Perdebatkan Orang Tetap Ngotot Itu Israel Bangsa Pilihan Israel Itu Mayoritas Adalah Orang Orang Yang Anti Kristus Saya Tidak Peduli Yesus Dia Sendiri Berasal Dari Kalangan Israel Israel Yang Adalah Orang Beriman Dan Khususnya Yesusnya Sendiri Yang Adalah Allah Menjadi Manusia Tentu Saja Saya Tidak Anggap Mereka Itu Benjat Atau Kafir Atau Bagaimana Tentu Saja Saya Pro Mereka Tapi Orang 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 Israel Yang Bukan Kristen Mereka Anti Kristus Apakah Kita Saudara Seiman Dengan Mereka Sama Sekali Tidak Dajar Ayat Ini Juga Menunjukkan Hal Itu Karena Mereka Membangkitkan Cemburu Tuhan Dengan Allah Asing Tuhan Balas Bangkitkan Cemburu Mereka Dengan Ambil Dari Bangsa Bangsa Lain Yang Sebetulnya Bukan Umat Bukan Bangsa Pilihan Dan Sebagainya Dan Berhenti Menjadi Bangsa Pilihan Saudara Allah Itu ingin Di nomor Satukan Dalam Hidup Kita Allah Tidak Mau Nomor Dua Kalau Saudara Mau Nomor Dua Kan Dia Buang Dia Soca Sekalian Tapi Nanti Dia Juga Buang Sudara Dia Tidak Mau Nomor Dua Nomor Satu Salah Sikap Seperti itu Kalau Saudara Punya Suami Atau Istri Saudara Mau Suami Atau Istri Menomor Duakan Saudara Dan Menomorsatukan Orang Lain Siapapun Itu Adanya Saudara Sama Anda Tidak Mau Dia Dia Mau Nomor Satu Dia Tidak Mau Kita Punya Alah Lain Atau Berhala Yang Kita Kasih Atau Utamakan Sama Apalagi Lebih Dari Allah Adanya Allah Lain Atau Berhala Dalam Bidu Kita Pak Yang Betul Berbentuk Paktum Berhala Ini Jarang Sekali Mungkin Dalam Kalang Dalam Tapi Ada Nah Ataupun Sesuatu Atau Seseorang Yang Kita Cinta Atau Utamakan Lebih Dari Allah Menyebabkan Allah Yang Cemburu Menjadi Murka Banyak Saya tadi Sudah Katakan Banyak Yang Bisa Dia Allah Lain Kali Minggu Orang Ajak Piknik Nah Piknik Saja Kak Kereja Piknik Sudah Utamakan Lebih Dari Allah Yang Lebih Cilaka Hari Minggu Ada Pesta Kawin Saya Tidak Gobris Sudah Kalau Sudah Kawin Hari Minggu Tidak Datuk Itu Terjadi Tempu Hari Cemaat Anaknya Kawin Dan Dia Jelas Tahu Saya Tidak Senang Orang Kawin Hari Minggu Pemberkatannya Memang Gerja Lain Dan Saya Sudah Bilang Waktu Saya Dikas Undangan Saya Tidak Bisa Datang Minggu Dan Mungkin Juga Banyak Cemaat Yang Datang Dan Saya Dengar Kabar Dengar Kabar Bu Benar Bunda Dia Marah Karena Kok Tidak Ada Yang Datang Saya Masalah Yang Kawin Minggu Apa Yang Tidak Datang Family Saya Kalau Dia Kawin Minggu Saya Tidak Datang Jangan Ngomong Jemaat Atau Siapa Yang Bukan Family Ada Keponan Atau Apa Mau Kawin Hari Minggu Berarti Mau Saya Datang Dia Tau Saya Amat Tuhan Kok Kalaupun Hari Itu Roya Kotbah Saya Tak Murus Saya Tetap Datang Ke Kereja Saya Tetap Ke Orang Kawin Tapi Saya Hari Minggu Bukan Hari Kawin Orang Yang Kawin Hari Minggu Kurang Ajar Memang Tidak Menghargai Tuhan Hari Kebaktian Pertama Kementerian Sendiri Sudara Saya Berbakti Dan Yang Disebut Kebaktian Pemberkatan Nikah Itu Ngomong Kosok Itu Bukan Kebaktian Itu Hanya Upacara Karena Tidak Pernah Saya Mau Ada Orang Minta Pemberkatan Nikah Hari Minggu Sudara Mau Tetap Minggu Carilah Kerja Lain Dan Jangan Harapkan Saya Datang Saya Tidak Mau Datang Saya Sengaja Tidak Datang Kalaupun Saya Merasa Saya Bisa Saya Tetap Datang Tidak Kalau Dia Menghargai Tuhan Saya Saya Menghargai Dia Peduli Mengamu Juga Balik Peduli Saya Murus Sudara Jangan Utanakan Kemantan Pesta Apa Hanya Karena Sungkan Sama Orang Jangan Sungkan Sama Tuhan Apalagi Jalan Jalan Lain RTL W Apa Saya Tidak Pernah Gubis Minggu Lagi Hari Biasa Saya Gubis 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 Perkumpulan Perkumpulan Di Kampung Kampung Itu Jangan Alasan Utana Saya Bukan Tidak Mau Kumpul Tapi 95% Yang Laki Untuk Merokok Saya Tidak Sudikumpul Saya Ngomong Terang Terang Sama Orang Di Saya Tidak Mau Kumpul Hampir Semua Merokok Saya Tidak Sudikumpul Kecuali Tidak Boleh Merokok Oke Tapi Kalau Ada Satu Saya Merokok Saya Tinggal Saya Tidak Mau Merusak Kesehatan Saya Dengan Kumpul Hanya Karena Sumkan Gendeng Apa Tapi Yang Saya Bicarakan Adalah Utamakan Tuhan Bahkan Atas Pernikahan Atas Piknik Atas Shopping Atas Apa Saja Orang Ulang Tahun Orang Ini Orang Lepat Duh Lepat Tuhan Harus Nomor Satu Nomor Dua Di nomor Dua Murkanya Dia Akan Bangin Kita Masuk Poin Kedua Manifestasi Dari Murka Allah Atau Perwujudan Dari Murka Allah Saudara Saudara Ini Repotnya Dengan Tuhan Seringkali Dia Murka Tapi Tidak Kelihatan Karena Ini Poin Pertama Allah Sering Menahan Murkanya Sehingga Manifestasi Dan Murka Allah Ini Tidak Tidak Atau Belum Terlihat Jadi Murka Tapi Dia Sabar Nah Saya Kira Saudara Pun bisa Begitu Ya Orang Menjengkel Karena Saudara Dalam Dalam Urusan Harus Bersabar Itu Mastinya Kita Nerudia Kita Baca Roma 2 5 Mau Engkau Menganggap Sepi Kekayaan Kemurahnya Kesabarannya Dan Kelapangan Hatinya Tidakkan Engkau Maksud Kemurahan Allah Ia Menonton Engkau Pada Pertobatan Tapi Oleh Kekerasan Hatimu Tidak Mau Pertobatan Engkau Menimbul Murka Allah Atas Dirmus Dini Pada Hari Waktu Mana Murka Dan Hukuman Allah Yang Adil Akan Dinyatakan So Pertama Sudah Kelihatan Kekayaan Kemurahannya Kesabaran Dan Bagai Dan Lalu Tunjukkan Laki Bahwa Waktu Dia Bersabar Belum Menunjukkan Murkanya Itu Harusnya Kita Gunakan Kesempatan Untuk Bertobat Tapi Kalau Kita Keraskan Hatim Terus Bertobat Murkanya Ditimbun Terus Berarti Memang Terus Dinyatakan Kalau Dinyatakan Bocor Timunannya Ditimbun Terus Sama Dia Tapi Tidak Bisa Selama Lamanya Karena Murkanya Terus Tapi Sementara Itu Masih Ditimbun Sementara Dia Sabar Tidak Kelihatan Apapun Murkanya Kelihatannya Alanya Baik-baik Saja Mari Kita Lihat Ayat Lain Makmur 78 38 Dan 39 Tetapi Ia Bersebut Menyayam Ia Mengampuni Mereka Dan Tidak Memusnahkan Mereka Banyak Kali Ia Menahan Murkanya Dan Tidak Membangkitkan Segenap Amarahnya Kalau Tidak Membangkitkan Segenap Mungkin Membangkitkan Sikit Ia Ingat Bahwa Mereka Daging Angin Yang Berlalu Yang Tidak Akan Kembali Jadi Saudara Dalam Hal ini Kasih Atau Kesabaran Allah Menyebabkan Dia Mengekang Menahan Murkanya Tapi Ingat Bagaimanapun Murkanya Itu Ada Dua Dua Dia Tahan Tidak Dia Tidak Dia Wujudkan Dari Sudut Kita Tidak Kelihatan Dan Sudah Pada Waktu Sudah Berbawa Dosa Dan Kok Semua Baik Baik Saja Tidak Ada Yang Baik Baik Saja Sudah Berbawa Dosa Jadi Pada Waktu Itu Berbawa Dosa Sudah Mestinya Dilihat Alah Firman Tuhan Bandingkan Kehidupan Cura Dengan Firman Tuhan Dan Itu Salah Maka Sadari Dosa Menyebabkan Alam Murka Kalau Perwujudannya Tidak Ada Dia Sedang Sabar Tapi Murkanya Ada Lalu Ingat Baik Baik Itu Jangan Tetap Berbuat Dosa Hanya Karena Murkanya Tidak Kelihatan Di Dalam Satu 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 Yang Menjadi Ayat Yang Tadi Pada Awal Kita Baca Dan Untuk Menantikan Kedatangan Anaknya Di Sorga Yang Dibanggit Kanya Dari Antara Orang Mati Yaitu Yesus Yang Menyelamatkan Kita Dari Murka Yang Terjemahan Yang Salah Kan Kelihatannya Murka Yang Akan Datang Future Masih Di Masa Dapat Ini Murka Yang Sedang Mendatang Jadi Murkanya Itu Kayaknya Dalam Perjalanan Sedang Mendatang Jadi Kalau Saudara Tahu Saudara Berbodoh Tapi Saudara Tidak Melihat Wujud Dari Kemurkaan Alam Jadi Misalnya Ekonomi Baik Baik Kerjaanku Lancar Semua Duitnya Lancar Kesehatanku Juga Baik Baik Keluarga Aku Baik Baik Semua Baik Saudara Jangan Sekali Kali Salah Tafsir Lalu Menganggap Ini Sebagai Bukti Bahwa Alah Dah Murka Dia Berkenan Bahkan Kepadaku Nyatanya Semua Baik Baik Saudara Ayatnya Mengatakan Murkanya Sedang Mendatang Sementara Belum Nyantik Ya Semua Baik Baik Tapi Lambat Atau Cepat Kalau Dia Temu Perjalanan Dia Akan Sampai Dan Pada Untuk Sampai Semua Nggak Akan Baik Baik Sampai Bisa Bapan Saja Bisa Pada Saudara Masih Hidup Di Dunia Tapi Yang Pasti Pada Saudara Mati Dan Dibuang Meraka Dan Saat Itu Sudah Melihat Murka Allah Sepenuh nya Sekarang Poin Kedua Allah Menyatakan Sebagian Dari Murkanya Kalau Tadi Sabar Tahan Sama Sekali Tuhan Tuhan Bisa Tahan Bisa Tapi Sekarang Disini Dia Nyatakan Tapi Sebagian Memang Selama Dalam Kehidupan Kita Saya Tidak Percaya Ada Siapapun Kepada Siapa Murka Allah Sepenuhnya Dinyatakan Kecuali Yesus Waktu Dia Nanggung Untuk Kita Tapi Kalau Manusia Biasa Tidak Ada Tidak Mengalami Seluruh Murka Allah Dalam Hidup Dalam Mati Dia Alami Dalam Hidup Dia Cuma Mengalami Sebagian Dari Murka Allah Itu Kadang Kadang Yang Tadi Pertama Dia Tahan Dia Melakukan Ini Memperikan Penerintaan Kepada Kita Bisa Sikit Bisa Sedenggan Bisa Berat Bisa Sangat Berat Penerintaan Bisa Dalam Hati Gelisah Kuatir Tidak Damai Tidak 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 Takut Jadi Sumpah Hati Yang Kosong Atau Setelah Dari Sakit Problem Problem Bisa Problem Apa Problem Problem Keluarga Problem Kesehatan Problem Pekerjaan Problem Anak Tidak 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 Bisa Penerinta Penerinta Dalam Berbagai Macam Hal Jadi Kalau Kita Mengalami Hal-hal Ini Khususnya Poin Yang Pertama Gelisah Dan Sebagainya Ini Maka Cepatlah Introspeksi Dan Cari Dosa Apa Ini Dan Bertobatlah Kalau Memang Kalau Dia Nahan Murka Atau Nyatakan Sebagian Tetap Dia Tujuannya Supaya Kita Bertobat Kalau Itu Secara Jafnani Tidak Selalu Itu Disebabkan Murka Tetapi Bisa Dan Karena Tetap Selalu Introspeksi Pada Waktu Ada Penerintaan Apakah Fisik Apakah Batin Selalu Introspeksi Kalau Datanya Sudah Tapi Kalau Ada Dapat Buang Sebelum Seluruh Murka Allah Dinyatakan Ketiga Terwujudan Murka Yang ketiga Ini Yang Paling Buruk Saya Kira Setelah Ranking Kedua Setelah Perwujudan Seluruh Itu Nanti Tapi Ini Dibandingkan Dua Yang pertama Ini Cilaga Dan Ini Sudah Alamat Tidak Baik Tertanda Tidak Baik Kalau Ini Terjadi Maka Sangat Mungkin Lambat Atau Tepat Sudah Mengalami Seluruh Murka Allah Perwujudan Ketiga Ini Adalah Pada Waktu Dia Murka Dia Menyerahkan Kita Kepada Dosa Dosa Lain Ingat Kita Bisa Tidak Berdosa Apalagi Bisa Baik Itu Hanya Kalau Allah Menopang Kita Dengan Kasih Karunianya Kalau Dia Mau Menyerahkan Kita Dengan Dosa Gampang Sekali Dia Tarik Kasih Karunianya Biarkan Zetan Atau Orang Lain Menggoda Kejatuhan Itu Pasti Tidak Bisa Dari Pada Dia Murka Dia Lalu Cabut Kasih Karunianya Serahkan Kita Akan Melari Dosa Satu Dosa 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 Biasanya Sudah Tidak Ada Harapan Lalu Yang Seperti Itu Mari Kita Lihat Tekstnya Kapan Yang Rumah Satu Dua Satu Tiga Dua Sebab Sekalipun Mereka Mengenal Allah Mereka Tidak Memuliakan Dia Sebagai Allah Atau Mengucap Syukur Kepadanya Sebaliknya Pikiran Mereka Menjadi Sia Sia Dan Hati Mereka Menjadi Gelap Mereka Berbuat Seolah Mereka Penuh Hikmat Tetapi Mereka Menjadi Bodoh Mereka Menggantikan Kemuliaan Allah Yang Tidak Fana Dengan Gambaran Yang Dengan Manusia Yang Fana Burung Burung Binatang Binatang Yang Berkaki Empat Atau Binatang Binatang Yang Menjalan Karena Itu Allah Menyerahkan Mereka Kepada Keinginan Hati Mereka Akan Kecemaran Jika Mereka Saling Mencemarkan Tubuh Mereka Sama Mereka Menggantikan Kebenaran Allah Dengan Dusta Dan Memudah Dan Menyembah Makhluk Dengan Melupakan Penciptanya Yang Harus Dipuji Selama Lamanya Amin Karena Itu Allah Menyerahkan Mereka Pada Hawa Nafsu Yang Memalukan Sebab Istri Mereka Menggantikan Persetubuhan Yang Wajar Dengan Yang Tak Wajar Demikian Suami Suami Meninggalkan Persetubuhan Yang Wajar Dengan Istri Mereka Dan Menyalah Nyalah Dalam Birahi Mereka Seorang Terhadap Yang Lain Sehingga Mereka Melakukan Kemasuman Laki Laki Dengan Laki Laki Dan Karena Mereka Menerima Dalam Diri Mereka Balasan Yang Setimpal Untuk Kesesatan Mereka Dan Karena Mereka Tidak Merasa Perlu Untuk Mengakui Allah Maka Allah Menyerahkan Mereka Kepada Pikiran Pikiran Yang Pandai Dalam Kejahatan Tidak Tidak Berakal Tidak Setia Tidak Menyayang Tidak Menablas Kasian Sebab Walaupun Mereka Mengetahui Tuntutan Tuntutan Hukum Allah Yaitu Bahwa Setiap Orang Melakukan Hal Hal Demikian Patut Di Hukum Mereka Bukan Melakukannya Sendiri Tapi Mereka Juga Setuju Dengan Melakukannya Sudah Intinya Mereka Ini Tahu Ada Allah Yang Harusnya Disembah Tapi Mereka Justru Sembab Berhal Dan Allah Menyerahkan Mereka Pada Dosa-dosa Lain Antara Lain Jelas Kalau Dilihat Adalah Dosa Homoseks Homoseks Itu Mencakup Baya Laki Dengan Laki Maupun Perempuan Dengan Perempuannya Nah Lesbian Hanya Perempuan Tapi Kalau Homoseks Mencakup Keduanya Sedara Munculnya Dosa Homoseks Ini Salah Satunya Adalah Karena Hal Ini Orang Tahu Ada Allah Harusnya Disembah Eh Dia Sembah Berhala Sedara Kalau Memang Ini Disediakan Alam Menyerahkan Mereka Dosa Memalukan Apa Segala Macem Jelas Sekali Bahwa Dari Ayat Ini Saja Dosa Homoseks Itu Dikutuk Dalam Alkitab Gilanya Luar Luar Biasa Banyak Negara Negara Kristen Eropa Amerika Dan Bagai Ini Yang Katanya Orang Orang Beradab Ini Ternyata Lebih dari Biadab Dengan Melegaliser Homoseks Dan Gereja Gereja Banyak Banyak Yang Juga Biadab Dengan Melakukan Pemberkatan Nikah Homoseks Bahkan Jamannya Obama Di Amerika Wah Tidak Mau Memberkati Pernikahan Homoseks Pendeta Bisa Masuk Penjara Karena Saya Bersyukur Donald Trump Mau dimaki-maki Orang Banyak-banyak Banyak pun Saya Lebih Prodia Daripada Hillary Clinton Karena Hillary Saya bilang Kalau dia Yang jadi Polisinya Si Obama Akan Dilanjutkan Kita Semua Harus Mengutuk Dosa Satu ini Dan Saya Tidak Pernah Tahu Ada Agama Manapun Yang Setuju Dengan Dosa Ini Atau Mengizinkan Dosa Ini Dan Dalam Hal Ini Saudara Mau Kristen Lah Mau Katolik Lah Mau Islam Lah Mau Buddha Mau Hindu Mau Agama Apa Saja Sama Semua Menentang Jadi Negara-negara Barat Yang Disebut Negara Kristen Lebih Biada Dari Negara-negara Yang beragama Lain Ini Aku Kristen Betul Memalukan Luar Biasa Dan Pada Waktu Ternai Takta Pasti Orang-orang Homo Homo Ini Yang Demo Nak Karu Karuan Demo Pada Waktu Seseorang Memutuskan Sesuatu Yang Benar Yang Sesuai Dengan Alkitab Mereka Membenci Bukan Donald Trump Mungkin Mereka Membenci Alkitab Ya Yang Demo dia Pasti ada Orang-orang Lain Imigran Dan Bagainya Tapi Saya Disini Hanya Bahas Yang Homoseks Dan Sebagainya Sedera Perhatikan Ayat Yang Baru Saya Baca Tadi Ayat 24 26 28 3 Kali Allah Menyerahkan Mereka Ketalam dosa Dosa Lain Jadi Sedera Ini Ujung Kemurkaan Yang Menurut Saya Waduh Silahkan Orang tua Kalau Anaknya Salah Dan Dia Ngamuk Kalau Dia Menghajar Anaknya Apakah Menghajarnya Mau dipukul Pakai Rotan Atau Dihukum Tidak Boleh Keluar Atau Dihukum Dengan Tidak Diberi Uang Saku Atau Apa Macam Macam Cara Anaknya Mesti Bersyukur Kalau Orang tuanya Seperti itu Daripada Orang tuanya Lihat Anak Ini Saket 14 Tidak Kena Dihuk Pono Tulis Surat Tulis Dekoran Tidak Putus Hukuman Tidak Berdang Ujab Lagi Karena Barat Mau Berbuat Apa Mau Melih Narkoban Tak Kasih Juwet Mau Mencuri Mau Ngrapok Tak Kasih Senjata Serahkan Dosa Lain Tidak Usah Ditegur Tidak Dihar Lagi Maka Tidak Sikap Yang Sudah Paling Buruk Untuk Anak Itu Sikap Orang Tuanya Tidak Bisa Lebih Buruk Lagi Lasa Seperti Ini Kalau Allah Tengah Manusia Sampai Dia Menyerahkan Kepada Dosa Lain Maka Itu Sesuatu Yang Buruk Dan Satu Tolnya Cirinya Bisa Kelihatan Kalau Saja Sudara Tidak Memutahkan Diri Kalau Dalam Hidup Sudara Sudara Terus Hidup Dalam Dosa Pindah Dari Satu Dosa 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 Lain Makin Lama Makin Bedak Tanpa Bisa Menahan Mungkin Termasuk Orang Yang Memang Oleh Allah Diserahkan Kedah Dosa Dosa Sedot Tambah Lama Tambah Par Tambah Dalam Tambah Buruk Tambah Buruk Tambah Buruk Kalau Masih Dosa Bertobat Dosa Bertobat Dosa Bertobat Dia pun Dokternya Hebat Oh Dia bertobat Maka Saya pikir Itu bukan Termasuk Ini Masih Kalau Termasuk Ini Tidak Akan Bisa Tangan Sudara Kalau ada Orang Orang Kaya Yang Dapat Duitnya Memang Dengan Cara Yang Tidak Karuan Menindas Habis Habisan Orang Pegawainya Atau Orang Miskin Atau Saingannya Atau Apapun Dan Lalu Jatuh Dari Satu Dosa Salah Dosa 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 Penggerdi Yang Korupsi Sangat Bisa Kalau Korupsi Buat Banyak Duit Dia Katakanlah Punya Duit 100 Milyar Tidak Akan Habis Siap Apakan Pun Pecuali Diopo Lalu Dia Pakai Moro Yang Bagaiman 100 Milyar Tidak Habis Satu Tahun Dia Devisi Satu Milyar Dia Butuh 100 Tahun Habis Satu Tahun Devisi Satus Milyar Tidak 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 Satu Milyar Masuk Ban Dua Tidak Katakanlah Setengah Persen Tidak Milyar Itu Sudah Lebih Lebih Dari Cukup Tidak Tidak Mana bisa Defisit Tapi Kenapa 100 Milyar Tidak Cukup Dan tetap Korupsi Terus Terus Bahkan Caranya Makin Lampau Makin Kotor Lalu Nek Keluar Aku Naik Nandek Jadi Pejabat Aku Bukan Korupsi Jungka Lo Pejabat Di Atas Yang Anti Korupsi Dan Dalam Pemilihan Pakai Cara Yang Segala Macam Curang Cukup Aku Naik Tertan Bisa Korupsi Nah Saudara Kalau Itu Yang Terjadi Maka Itu Sudah Ada Sangat Besar Kemungkinan Termasuk Orang Orang Yang Diserahkan Oleh Alak Kalian Dosa Mungkin Kita Jenggang Lihat Orang Seperti Itu Tapi Perhatikan Jajah Nasir Akhirnya Jangan Dilih Hati Baca Mas 73 Mereka Memang Jaya Pada Waktu Hidup Tapi Dilihat Akhir Hidup Mereka Di Tempat Licin Engkau Allah Tempatkan Tergelincir Jatuh Hancur Dalam Sekejap Mata Sudah Jangan Main-main Kalau Terus Dosa Seenaknya Sendiri Diperingati Dari Mimba Diperingati Dalam Saat Tertul Diperingati Dari Mana Tertul Tertul Terus Dosa Saja Maka Sudah Pasti Tertul Cepat Terjadi Diserahkan Dari Satu Ters 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 Terus Dan Akhirnya Sudah Dibinasakan Dan masuk Ke neraka Selama-lamanya Yang Yang Keempat Ini Jelas Perwujudan Yang Terakhir Dari Murka Allah Allah Membuang Kita Ke neraka Atau Pada Akhir Jaman Atau Pada Saat Kita Mati Dan Ini Betul-betul Pernyataan Murka Allah Secara Penuh Kita Baca Lagi Roma 2 5 Mau Engkau Menganggap Cepi Kekayaan Kemurahannya Kesabarannya Dan Kelapa Matinya Tidakkan Engkau Tahu Maksud Kemurahan Allah Yalah Menonton Engkau Pada Pertobatan Tapi Oleh Kekerasan Hal Tidak Mau Pertobat Engkau Menimbun Tidak Dinyatakan Berarti Ditabung Sudah Ya Ditimbun Murka Itu Atas Dirimu Sendiri Pada Hari Waktu Mana Murka Dan Hukuman Adil Aku Dinyatakan Jangan Main Waki 14 10 Maka Ia Minum Dari Anggur Murka Yang Dicediakan Tanpa Campuran Dalam Cawan Murkanya Dan Yang Disiksa Dengan Api Dan Melerang Di Depan Mata Malaikat Malaikat Guru Dan Di Depan Mata Anak Domba Sudah Tanpa Campuran Kalau Di Dunia Kita Mengalami Murka Sehebat Apapun Itu Masih Dicampur Belas Kasian Kesabaran Jadi Belum Seluruhnya Tapi Nanti Begitu Masuk Ngeraka Itu Murka Alah Tanpa Campuran Sudah Murka Alah Itu Begitu Mengalikan Terlihat Dalam Wahyu 6 17 Dan Mereka Berkata Pada Gunung Gunung Dan Batu Batu Karanto Runtulah Menimpa Kami Dan Sembunyikan Kami Terhadap Dia Yang Duduk Di Atas Tasta Dan Murka Anak Domba Itu Sebab Sudah Tiba Hari Besar Murka Mereka Siapa Dapat Bertahan Sudah Sampai Mereka Lebih Daripada Ngadepi Dan Melihat Murka Alam Mereka Lebih Keping Di Ambuli Gunung Kalau Sampai Ada Orang Yang Mati Di Ambuli Gunung Kita Merasakan Itu Sebagai Satu Waduh Mati Kok Nganes Sekali Tapi Dia Lebih Meleh Mati Nganes Seperti Itu Daripada Mengharap Murka Dan Lucu Sekali Murka Anak Domba Ini Anak Domba Yesus Yesus Yang Dikenal Kasih Kasih Dan Terlalu Ditekankan Kasih Kasih Sabah Sabar Sabar Saat Ini Tidak Ada Belas Kasih Sabarnya Yang Ada Murkanya Dan Dinyatakan Seluruhnya Dan Kalau Sudara Tertimbah Sudara Tahan Dalam Hidup Kita Cuma Ngicipi Murka Allah Murka Allah Dicampur Belas Kasih Allah Itu Saja Sudara Sudah Bisa Menyebabkan Banyak Orang Tahan Menjadi Stress Depresi Bahkan Jadi Gilam Bunuh Diri Dan Sebagainya Bayangkan Kalau Yang Masih Campuran Belas Kasian Sudah Sebelah Itu Manusia Tahan Bagaimana Kalau Di Neraka Orang Berdosa Menerima Murka Setel Penuh Tanpa Campuran Belas Kasian Kira 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 Rasanya Bagaimana Tidak Usah Dibayangkan Itu Tidak Kal Bayangkan Neraka Dikambarkan Oleh kita Berbagai Macam Cara Pertama Tempat Yang Gelap Dalam Matius 8 12 Matius 22 13 Kedua Tempat Yang Penuh Api Dapur Api Macem-macem Waktu 21 8 Lautan Api Lalu Ketika Tempat Yang Ulat Tidak Dapat Mati Martus 9 4 3 4 8 Dan Kempat Tempat Siksaan Kekal Yudas Ayat 7 Wahyum Ayat 11 Sekalipun Memang Semua Ini Simbol Saya Tidak Percaya Apa Itu Huruf Ya Saya Tidak Percaya Ulat Tangke Huruf Ya Kegelapan Huruf Ya Tapi Simbolnya Sudah Mengerikan Saya Yakin Aslinya Lebih Mengerikan Tak Kenapa Wujud Meraka Tidak Tau Tidak Berharap Untuk Tau Tapi Saudara Akan Tau Kalau Saudara Tidak Percaya Kristus Sampai Sera Mati Sekarang Enak Tapi Pikirkan Saudara Tanpa Juru Selamat Saudara Akan Berakhir Disana Dan Disana Selama Lamanya Jangan Jangan Dengan Murka Allah Jangan Main Main Dengan Dosa Jangan Nemehkan Dosa Apapun Karena Itu Membangkitkan Murka Dan Pala Satu Dinyatakan Cepenuhnya Jalak Kalah Saudara Poin Yang Ketiga Sekarang Jalan Keluar Dari Murka Allah Pertama Allah Menyediakan Jalan Keluar Dari Murkanya Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Dari Allah Kita Kalau Kita Murka Sama Orang Lu Kita Adapang Lu Ngasih Jalan Keluar Kita Justru Jalan Keluar Bursa Keluar Tapi Allah Ini Dia Murka Dia Sediakan Sediakan Jalan Jalan Keluar Dari Murkanya Ini Namanya Kasih Ini Namanya Kasih Karunia Kita Tidak Layak Dikasih Jalan Keluar Tapi Dia Kasih Allah Itu Kasih Dan Betul Luar Biasa Dan Dia Tidak Ingin Kita Terkena Murkanya Khususnya Murkanya Secara Penuh Yaitu Neraka Dia Menyediakan Jalan Keluar Tapi Ingat Jalan Keluarnya Hanya Satu Dia Allah Dia Yang Terhak Mau Satu Mau Dua Belas Mau Seribu Hak Dia Dia Maunya Satu Dan Orang Libra Tidak Seneng Satu Ini Tidak Seneng Dia Mau Protes Tuhan Silahkan Protes Tuhan Kenapa Satu Kalau Saya Jawab Karena Aku Mau Satu Itu Rumah Saya Kalau Saya Kalau Rumah Saya Mau Saya Mau Dua Aku Mau Dua Mau Tengah 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 Bisa Kalau Saya Mau Saya Cuma Iya Kakak Waras Saya Tidak Ada Pintunya Lah Saya Berasih Dulu Tiga Tengah Sekarang Tinggal Dua Hasil Saya Kalau Satu Mau Dua Mau Dua Dua Belas Hasil Saya Tapi Tuhan Dia Mau Cuma Satu Dan Itu Melalui Yesus Tidak Ada Jalan Lain Satu Tesal Nengkas Satu Sepul B Yaitu Yesus Yang Menyelamatkan Kita dari murka yang akan datang murka yang sedang mendatang Roma 5 ayat 9 lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya darahnya enggak bisa enggak darahnya terus ya kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah jadi seolah-olah bukan karena darahnya tidak ada pengampunan sudah tanpa pencuran darah tidak ada pengampunan di berarti 9 ayat 22 Yesus itu Allah sendiri yang menjadi manusia mati di salib sebagai pengganti kita di dalam menerima murka Allah kita yang dosa murka ini pastinya untuk kita dia menginginkan kamu aku gantikan tempatmu dia terima murka ini sehingga dia menderita luar biasa mati secara terkutuk dia terkait salib dan pada waktu dia mati di salib itu karena dia sudah menggantikan kita maka itu disebutkan dia menepus dosa kita dia membayar hutang dosa kita kita yang hutang dia yang bayar hutang harusnya dipayar orang lain ya kita enggak usah bayar ingat ya sekalipun Allah itu kasih dan ingin membebaskan kita dari murkanya dia tidak bisa saya inginkan tidak bisa menghapuskan begitu saja dosa kita tanpa penebusan enggak bisa karena apa suci dan adunya mengharuskan dia menghukum jadi harus ada pengganti yang terima kalau yang disini mau lepas dan pengganti itu satu-satunya Yesus dan dia menggantikan kita pada waktu dia mati salib dosa tetap harus jokum enggak bisa enggak cuma yang terima ini ingin digantikan Yesusnya dan Yesus menerima pada waktu dia mati di atas gas salib sekarang kita masuk dalam poin yang kedua Allah sudah memberikan jalan keluar dari murkanya tapi kita perlu menanggapi dengan iman atau percaya kepada Yesus ini ayat yang tadi jadi teks awal Yurah 3-3-6 barang siapa percaya kepada anak dia beroleh hidup yang kekal tapi barang siapa tidak taat kepada anak dia tidak akan melihat hidup melainkan murka Allah tetap ada di atasnya saudara kenapa pada bagian awalnya dikatakan barang siapa percaya kepada anak dia beroleh hidup yang kekal tetapi sekarang kan kontrasnya kalau tidak dikatakan barang siapa tidak percaya kok dikatakan tidak taat karena saudara orang yang tidak percaya tidak taat saudara tidak taat itu perwujudan dari tidak percaya orang yang tidak percaya tidak bisa taat tidak bakal mau tidak bakal bisa taat jadi tidak taat disini identik dengan tidak percaya pasti yang tidak percaya dia tidak akan melihat hidup dia tidak akan masuk surga dan kalau tidak masuk surga cuma ada satu tempat tersisa neraka kalau kita beriman kita akan bebas dari murka Allah dan terima hidup yang kekal tetapi sudah ada hal-hal apalah saya yang harus sudah percaya ada beberapa hal yang saya kira harus dipercaya yang pertama Yesus adalah Allah dan manusia tidak bisa orang cuma pokok aku percaya Yesus percaya apa gak tau lah pokok percaya gak bisa harus ada hal-hal minim menurut saya yang dipercaya oleh orang Yesus itu Allah dan manusia kalau cuma percaya Yesus itu Nabi itu tidak cukup dia Allah sendiri sungguh-sungguh Allah seratus persen Allah tapi dia juga manusia sungguh-sungguh satu persen Yonah 1 S1 dan 14 kedua Yesus mati untuk semua dosa saudara yang saya tegankan semua dosa saudara dosa asal dosa yang lalu dosa sekarang dosa masa akan datang terus sampai saudara mati saya percaya ini atau enggak coba saya berikan ayatnya Titus 2 3 3 4 A Allah yang mati selamat ke Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan korus 2 ayat 13 kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disuruh secara lahir yang telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita sudah dia mati itu semua dosa kalau dia mati itu sebagian dosa yang sebagian kita mesti tanggung sendiri tetap masuk neraka saudara iman sudah dalam hal ini ada atau tidak dia mati semua dosaku tanpa kecuali saya kira ngeceknya gampang kalau saudara yakin dia mati semua dosa saya mesti yakin saudara masuk surga nanti kita akan bahas itu karena hal yang ketiga yang harus dipercaya Yesus bangkit dari antara orang mati rumah 10 9 sebab jika kamu mengaku dengan mulutku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa alat telah membangkitkan dia dari antara orang mati maka kamu akan diselamatkan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan soal percaya kebangkitan Yesus itu harus ya gak bisa percaya cuma dia mati percaya dia mati gak bisa dia mati ya bertambah nanti kita percaya dia kalah percaya bangkit itu akhirnya jelas mengatakan harus poin D ini yang paling paling gak pasti percaya ini termasuk tak termasuk karena saya sendiri waktu saya pertama percaya dan yakin saya belum tahu hal ini dan belum percaya hal ini dan diajar dan tetap gak mau percaya menurut saya orang itu gak beriman saya waktu pertama percaya saya gak tahu hal ini dan karena itu ya gak bisa percaya tapi begitu diajar oleh seseorang saya masih ingat orang yang ajar dan bagaimana dia majar dia cuma mengatakan Yesus satu-satunya jalan ke surga dan dia bacakan jelas tanpa argumentasi apapun dan saya langsung percaya jadi kalau orang sudah dengar saya gak percaya dia Kristen saya gak percaya dia orang selamat Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga bukan salah satu jalan ke surga liberal paling gak seneng hal ini saudara saya gak peduli liberal atau siapapun gak seneng ini ajaran Alkitab ini iman saya dan saya akan menajarkan dan status ayat 6 kata Yesus padanya akulah jalan dan kebenaran hidup tidak ada seorang yang datang berapa kalau tidak melalui aku hanya orang yang putar balikan ayat yang bisa tersirkan ayat ini sebagai tidak mengajar Yesus satu-satunya jalan masih tambah dua ayat dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam dia cepat di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan tidak ada nama lain hanya nama Yesus satu yang selimah keselamatan dan inilah kesaksian itu Allah telah mengharuni akan terima kekabaran kita dan hidup itu ada dia anaknya barang siapa memiliki anak yang memiliki hidup barang siapa tidak memiliki anak yang tidak memiliki hidup perhatikan kisah 412 cuma kisah 412 katakan keselamatan 1.5 itu bilang hidup atau hidup yang kekal keselamatan atau hidup yang kekal ada di dalam Yesus dua ayat itu mengatakan demikian kalau keselamatan di dalam Yesus dipungkus oleh Yesusnya begini otomatis saya terima Yesusnya saya terima yang di dalamnya itu keselamatan hidup kekal itu saya terlalu tolak tolaknya mau kasar tolaknya mau abekan tolak mau halus tolaknya mau cuek pokoknya pokoknya tidak terima Yesusnya tidak terima juga yang di dalamnya maka jelas dua ayat ini menunjukkan Yesus satu-satunya jalan ke surga saudara saudara sudah pergi gereja sudah dibaptis mungkin sudah melayani mungkin sudah baca Alkitab mungkin sudah lakukan banyak hal yang sesuai dengan ajaran kita saya tidak tanya itu saya tanya sudah sudah betul-betul percaya Yesus kalau saudara ingin memencek apakah saudara betul-betul sudah percaya Yesus tidak dua hal yang bisa digunakan pertama saudara apakah saudara yakin saudara masuk surga kapan kapan berjalan mati yakinkah saudara masuk surga kalau saudara tidak yakin itu menandakan saudara belum betul-betul percaya Yesus sudah mati semua dosa saudara kalau yakin semua sudah diberikan oleh Yesus dosa yang mana yang masih bisa menyebabkan saudara masuk neraka ini sesuatu logika saya punya hutang pada seseorang katakan hutang saya satu miliar ada seorang yang sangat murah hati kaya satu miliar tak bayar semua lunas gak sisa satu sen pun haruskah saya masih takut ketemu orang kepada siapa saya hutang jangan-jangan ditahir lagi bisa gak kalau ini memang fakta yang ini pasti gak bisa takut kalau saya percaya semua dosa saya saya gak bisa masih mikir B.E.B masuk neraka nyerah empat titik masuk di lu keluar lagi gak ada untuk dosa yang mana pikir saja oh aku dulu pernah bunuh orang oh Yesus mati dosa itu iya apa enggak oh dulu aku pernah percina oh Yesus mati dosa itu apa enggak oh dulu aku pernah menyangka Yesus oh Yesus dosa itu iya apa enggak saya gak tentu dosa apapun maka pertanyakan Yesus mati dosa itu banyak dosa saya itu apa enggak kalau enggak berarti dia gak mati untuk semua dosa itu katanya tadi percaya mati untuk semua dosa kalau mati semua dosa gak ada satu pun yang tertinggal dosa manapun untuk mana saya bisa masuk neraka dan karena Tuhan harus yakin kapanpun saya mati saya masuk sorga yakin kalau mati sekarang masuk sorga kalau mati lima tahun lagi masuk sorga kalau mati 10 tahun lagi masuk sorga orang Arab ini gak bisa yakin maka meragukan betulnya biologi anak karuan mengatakan keselamatan bisa hilang sekarang yakin masuk sorga besok besok gak tahu aku murtel bodoh sekali yang kedua apakah saya berusaha mentah di firman Tuhan ya atau enggak saudara introseksi itu saksa dalam hati memang kepingin taat firman Tuhan ya atau tidak ingat ya Kristen bukan agama yang mengandalkan perbuatan baik atau ketaatan untuk bisa selamat atau masuk sorga bahkan sebetulnya Kristen percaya perbuatan baik itu andalnya no untuk membawa kita ke sorga kita selamat teman teman karena iman kepada kristus tapi kalau saudara adalah orang percaya ngakunya begitu tapi keinginan tak atuk gelas gak ada iman saudara itu iman yang mati orang yang percaya dia pasti terima roh kudus dan kalau dia terima roh kudus itu menghasil buah dalam kehilupannya roh kudus akan mendorong dia pada kekudusan keinginan tatu mesti ada gak selalu berhasil tapi keinginan tatu mesti ada kalau keinginan tatu itu iman yang mati kita tidak punya perbuatan yang membuktikan iman yang berlaku adalah yakubus pasal 2 saya baca kan 3 ayat ya dari yakubus 2 ayat 17 demikian pula halnya dengan iman jika iman tidak disertai dengan perbuatan maka iman pada hakannya adalah mati ayat 20 maukah kau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan iman yang kosong ayat 26 setelah tubuh tanpa orang mati demikian juga iman tanpa perbuatan perbuatan mati selama disebut iman kosong atau mati bukan berarti tadinya imannya ada sakit 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 tambah parah lalu imannya mati enggak imannya tidak berada iman kosong atau iman mati yang disebutkan oleh yakubus adalah imannya enggak pernah ada orang yang ngaku ngaku tok sebagai orang beriman kelihatan tok sebagai orang beriman tapi dia tidak punya ketat dan keinginan menerah di Tuhan jangan menghibur diri saudara dengan berpikir bahwa iman saudara lemah kecil enggak iman saudara enggak ada kalau enggak ada saya bukan dan dengan cendis soalan belum bebas dari murka Allah yang setiap saat bisa menimpa saudara secara penuh karena itu dalam yawas 3-6 tadi dikatakan orang yang percaya kepada anak atau Yesus tapi orang yang tidak taat kepada anak Yesus tidak hidup dan murka tetap ada di atas nya enggak percaya itu lah hanya enggak taat karena memang kalau percaya itu lawannya enggak taat kenapa enggak percaya kenapa enggak lawannya percaya itu enggak percaya memang ini lawan juga tapi dikatakan enggak taat karena kalau enggak percaya pasti enggak dari enggak saya bacakan satu ayat lagi dalam dua tahun 12 ayat 12a orang sempat raja merendahkan diri surutlah murka Tuhan daripadanya sehingga ia tidak dimustahkannya sama sekali disini terlihat pertobatan itu menyebabkan murka Allah itu surut Sudahkah saudara datang dan percaya pada Yesus dan berusaha untuk buang segala dosa datang dan percayanya yang menyelamatkan ini buktinya kalau belum cepat percaya dan bertobat kapanpun sudah bisa mati enggak peduli seorang umur berapa dan sesihat apa kapanpun sudah bisa mati dan masuk neraka mengalami murka Allah sepenuhnya selama-lamanya jangan sampai itu terjadi cepatlah datang dan berjadar Kristus Tuhan memberkati saudara amin Bapak secara kelewat batas tanpa memperdulikan kesucian keadilanmu yang menyebabkan engkau bisa bahkan sangat bisa murka semua 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 kami adalah orang berdosa sejak lahir bahkan sejak kandungan dan murkamu ada di atas kami selama kami belum percaya Kristus kami berdoa untuk semua yang belum percaya di tempat ini kami berdoa untuk keluarga keluarga kami teman-teman kami yang belum percaya Tolong Injil bisa mencapai mereka dan tolong mereka bisa percaya dan murkamu disingkirkan dan pada waktu kami mati kami bukan masuk ke tempat dimana murkamu dinyatakan sepenuhnya dan selamanya tapi masuk ke surga menghadapi senyummu dan perkenanmu sekali dan selama namanya terima kasih Bapak dalam namanya Yesus kami berdoa Amen Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih